Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di acara Solusi Menuju Sehat bersama Agarilus Silve Di hadapan saya ada narasumber Dr. Ipak Ritma MSE Sebagai konsultan CV Mutiara Berlian Dan di sebelah saya juga ada Mas Iswandi sebagai konsumen Agarilus Silve Oke untuk yang pertama saya ingin sekali ingin tahu tentang ilmu Apa sih Agarilus Silve itu herbal itu apa Sebetulnya produknya itu terbuat dari apa gitu Agarilus Silve itu produk herbal Produk herbal yang memang memiliki kandungan Mereka antioksidan Jadi isi dari Agarilus Silve itu Jadi ada kayu manisnya Ada manisnya Ada sarang pemutnya Ada propolisnya Ada air kelapanya Ada dipolennya Jadi memang memiliki senyawa-senyawa aktif Yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan Dan selain untuk menjaga kesehatan Karena di dalam Agarilus Silve itu memiliki kandungan antioksidan yang tinggi Jadi itulah yang kita gunakan untuk mengatasi jangguan yang tadi pada pasien Jadi karena Agarilus Silve itu memiliki antioksidan yang cukup tinggi Jadi dari beberapa komponen senyawa-senyawa aktif yang ada pada Silve itu Memiliki senyawa-senyawa yang sangat-sangat potensi untuk kesehatan Sehingga sangat banyak manfaatnya Bisa untuk infeksi-infeksi salontomi Bisa untuk prostat Bisa untuk kanker Bisa untuk tumor Jadi memang kalau dibilang Kok benar sekali manfaatnya? Iya Karena apa? Kita melihat dari senyawa yang ada pada formulasi salti tersebut Karena banyak sekali Kalau zaman sekarang itu mungkin karena makhluk makarnanya Terus lifestyle mereka Jadi gak sehat banyak sekali Penyakit makhluk-makhluk gak seperti dulu Jadi itu cukup Kalau memang percaya gak usah ragu Cukup agar disini ya Insya Allah Karena sumber penyakit itu umum dari makanan Jadi dengan kita makan makanan yang zaman sekarang kita bisa tahu sendiri Apapun menjadi racun Makan tempe yang kita pikir sehat pun Kadang-kadang tempenya entah dicampur apa-apa Jadi racun Jajan-jajanan anak-anak zaman sekarang kita harus diri Gak usah kita bilang lagi Instan-instan tersebut itu umumnya Radikal bebas itu sangat-sangat tinggi Radikal bebas yang ada pada makanan-makanan tersebut Itulah potensi untuk menjadikan masalah Menjadikan penyakit dalam tubuh kita semua Nah fungsi dari si Celti Dia memiliki antioksidan Jadi dari mangusnya ada antioksidannya Propolisnya ada antioksidannya Sarang semut antioksidannya pun tinggi Kali manis antioksidannya tinggi Jadi beberapa macam antioksidannya Memang terformulasi dalam satu formulasi Satu tersebut itu bekerja untuk menangkap Radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh Nah begitu kuatnya reaksi antioksidan tersebut Menangkap penyakit-penyakit Radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh Kita merasa Aku gak sakit gitu kan Tapi apa yang kita makan kita gak juga Apa yang kita makan ternyata racun Tapi tubuh masih bisa mengadaptasi Tapi tubuh masih bisa melawan Jadi tidak ada reaksi dalam tubuh Jadi makanya gak ada respon tubuh negatif gitu kan Tapi Lama-kelamaan Kalau terus menerus menumpuk di dalam tubuh pasien Itulah yang menjadikan penyakit muncul Nah kalau kita mau mencegah Ya dengan menggunakan kondisi healthy tersebut Bisa insya Allah Jadi dengan kita setiap hari Kita menggunakan healthy Radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh Ditangkap Ditangkap Dibuang Jadi tubuh selalu bersih Itu yang kita bilang fungsi untuk menjaga kesehatan Jadi kita konsumsi setiap hari healthy Untuk menangkap radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh Tidak ada yang sakit Jadi yang diperlukan kondisi kita sehat pun Itu butuh Karena kita gak ngerti gitu Kadang-kadang kita makan di luar yang masak Enggak ngerti ya pakai mie Menyedap rasa makanan-makanannya Makanan-makanan buat pengawat atau Enggak kita gak jelas gitu kan Dengan kita mengkondisi healthy Paling tidak adalah yang menangkap si rakyat tersebut Terima kasih Aduis Ini banget jelas banget Sekarang saya pengen tanya ini sama Mas Iswandi ya Kalau ya Ini salah satu yang mengkonsumsi Aduis TNT ya Coba bisa diceritakan sakit apa sih sebetulnya Mas Tapi sekarang bisa duduk ya Ya Alhamdulillah sudah sebut sekarang Gimana ceritanya Iya Dulu pada waktu Masih SMA sebenarnya Oh gitu Cukup lama dulu ya Sekarang Tipe AMBE-nya yang keluar Yang keluar ya Jadi ada penonjuran di luar ya Berarti sudah parah Ada AMBE-nya berapa macam Jadi hemoroid interna dan hemoroid eksternal Jadi kalau hemoroid interna itu di dalam Jadi memang tidak ada penonjuran Tapi biasanya BAB-nya berdarah Ini maksudnya gak berdarah ya Jadi ada penonjuran aja Nah kalau penonjuran itu berarti hemoroid yang eksternal Nah penonjuran itu Kalau menonjol di luar Bayangkan kita duduk ketekan Nah itulah yang nyeri Makanya orang AMBE-nya itu Memang duduknya susah Iya Belisah ya Belisah Karena memang penonjuran itu lah Yang menyebabkan gangguan Terus sejak kapan memang konsumsi KONSUMISI? 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 KONSUMISI PALING SEMINGBUL Oh gitu Ada terasanya Kok ini beda ya Obat ini Obat serot ini beda itu Berapa Setelah berapa minum berapa kali? Langsung Ini gitu udah Sekarang itu besok pagi lupuk perbedaannya lho, enak-enakan, besok, coba lagi lho, warna enakan, saya teruskan sampai sekarang masih mengkonsumsi, takut kabuh ya, kalau kabuh kan gak enak ya gak enak sekali, sakit terus habis itu mungkin mengenalkan ke teman-temannya yang punya nyakit yang sama ya jadi bermanfaat sekali ya dari sangat bermanfaat sekali, terutama pada hubungan suami istri pak, kembali biasanya kan kuris, apalagi kalau mungkin pekerjaannya harus sepegel karena kan memang hemoroid itu bertengah juga ya dari pola makan gila jadi untuk mencegah timbulnya kekambuhan, pola makan juga harus dijaga terus pola aktivitas sehari-hari juga harus dijaga jangan-jangan terlalu banyak uduh, kurang minum biasanya kekambuhnya itu karena apa selain banyak jadi pola makan selama banyak pedas itu bisa pengaruh, terus kurang makan serat pun bisa pengaruh jadi kurang makan serat, metabolisme di ususnya jadi kurang bagus, BABnya jadi keras dengan BABnya keras dia banyak mengedan, pengedanan itu yang menyebabkan pelebaran dari vena di dalam pembudaraan berarti Mas Mande ini juga mungkin pola makannya nggak berserat gitu? belum memang seperti itu Mbak nggak suka sayur, makanan istan oh gitu, nah itu apalagi terbukti lagi ya bahwa pola-pola makan kita itu yang pengaruhi kesehatan kita terus sekarang ini masih setia diminum terus tapi ininya ya? saya minum cuma anu aja, paling seminggu sekali buat untuk menjaga karena memang sudah sembuh ya untuk menjaga ya bukan hanya untuk ambein, kalau menurut saya yang saya berpikir iya semua racun-racun kan bisa keluar ya? iya seperti saya, dulu sering sakit Mbak, tapi sekarang nggak lagi kalau dulu sakitnya selain ambein apa? kipas juga punya Mbak oh kipas, jadi itu hilang semua ya? hilang sekarang ini berapa kali? saya 35 sudah saya kembali Mas Mande ini dari daerah mana sih? saya dari Pujon oh dari Pujon, berarti dekat juga terima kasih ya ini kesaksian dari yang mengkonsumsi ternyata memang bermanfaat sekali untuk orang yang sakit ini Mas Mande ini sakit, ambein, menyegep teriak terutama untuk orang-orang yang sekarang sakit sakitnya itu sampai kayak jantung koronet, emah, yang kronis itu terus bahkan kankernium itu juga saya dengar itu bisa lho iya memang bisa, karena itu yang saya bilang tadi dari senyawa aktif yang ada pada agarius waktu itu lah yang berperan untuk mengatasi berbagai macam berbagai macam penyakit dalam tubuh jadi prinsip terapi yang saya tadi bilang antioksidan, anti-tanker yang ada pada formulasi-formulasi yang ada pada saat kita sebut itulah yang berperan untuk mengatasi setiap gangguan jadi kalau kita bilang memang kok aneh ya gitu kan kok herbal bisa untuk semua mata penyakit sementara obat obat yang pada umumnya berada satu macam obat untuk satu mata penyakit iya, itu uniknya herbal itu uniknya herbal seperti itu karena apa, setiap herbal, setiap tanaman itu memiliki kandungan senyawa kimia alami jadi dalam penciptaannya itu memang sudah seperti itu karena senyawa kimia alami itu banyak sekali nah itulah skala ciptaan Allah sempurna sekali jadi memang saking banyaknya senyawa aktifnya tersebut bisa mempengaruhi keseluruh oke terima kasih dokter jadi jelas sekarang ini juga terima kasih itu tadi narasumber kami bu dokter ipak ya ipak namanya? bagus tuh unik dan juga dari masyarakat dari produknya agar lebih sel